Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Vivo Y91 Qualcomm dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini dengan melakukan format data pada ponsel tersebut tetapi untuk Vivo Y91 ini tidak bisa kita format melalui recovery mode kita harus masuk ke download mode menggunakan metode test point kemudian kita gunakan aplikasi premium untuk menghapus user datanya dan tentu saja ketika menghapus user data akan menghapus kunci layar pada ponsel ini selanjutnya kita siapkan kabel data kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian sebelum kita menghubungkan ponsel ke komputer tentu saja kita matikan dulu ponselnya karena untuk melakukan test point masuk ke download mode posisi ponsel harus dalam posisi off selanjutnya setelah kita matikan dengan mencabut konektor baterainya kita bisa menghubungkan dua titik test point untuk masuk ke download mode untuk titik test pointnya adalah dua titik yang aku tunjuk dengan pinset ini sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali maka ponsel akan otomatis masuk ke download mode tapi sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan tampilan komputer kita untuk kita siapkan aplikasi format datanya disini kita akan menggunakan aplikasi premium yaitu GS Tool Pro bisa kita ekstrak dulu kemudian kita jalankan aplikasi GS Tool Pro nya bagi teman-teman yang ingin membeli aktifasi GS Tool Pro bisa melalui channel Magelang Flasher cara membelinya langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah nanti membeli aktifasi akan diberikan username dan kata sandi yang bisa kita login-kan pada aplikasi GS Tool Pro ini selanjutnya ini adalah tampilan login pada aplikasi GS Tool Pro nya selanjutnya silahkan masukkan user ID atau username dan juga kata sandinya kemudian kita klik login dan kita tunggu sampai aplikasi GS Tool Pro terlogin dengan tampilan seperti ini kemudian kita masuk ke menu Qualcomm Snapdragon selanjutnya di sebelah kiri kita masuk ke menu Vivo kemudian kita cari serinya Vivo Y91 Qualcomm dan untuk model number nya adalah PD 1818 jadi kita pilih menu Vivo Y91 93 95 PD 1818 langsung kita klik menu ini maka di sebelah kanannya akan muncul lagi beberapa menu kita bisa gunakan menu Faktor Reset atau Faktor Reset New atau Save Format atau Reset User Lock untuk menghapus kunci layarnya tapi permintaan dari pemilik ponsel ini untuk menghapus seluruh data pada ponselnya maka disini kita akan menggunakan menu Faktor Reset atau Faktor Reset New saja kemudian kita jalankan Device Manager langsung saja kita klik menu Manager pada aplikasi GS Tool Pro nya untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah masuk ke Qualcomm HSUSB KID Loader 9008 atau download mode kita ulangi lagi untuk melepas konektor baterai pada ponsel ini untuk memastikan agar ponsel betul-betul mati kita lepas sejenak saja kemudian kita pasang lagi konektor baterainya selanjutnya kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali harus tepat ya saat menghubungkan dua titik test point kemudian tepat juga untuk menekan tombol powernya kebetulan jika casing belakang kita buka maka tombol powernya ini sangat kecil oke harus hati-hati kita hubungkan dulu dua titik test point kemudian tekan tombol power lalu sekarang kita coba hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kita cek dan perhatikan pada device manager langsung muncul portcom dan LPT di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB KID Loader 9008 pada kom sekian sekarang ponsel sudah bisa masuk ke download mode kemudian kita kembali ke aplikasi GSTool Pro nya kemudian kita akan memilih menu factory reset terlebih dahulu jika nanti tidak bisa maka kita ganti dengan memilih menu factory reset new oke sudah kita pilih menu factory reset tadi dan proses format datanya atau reset user datanya sedang berjalan dengan tampilan loading warna hijau dan untuk menggunakan aplikasi GSTool Pro ini kita tetap menghubungkan komputer ke jaringan internet karena aplikasi GSTool Pro ini langsung mendownload file resetnya dari server GSTool Pro oke setelah selesai keterangannya adalah all process is done kemudian ponsel akan langsung masuk ke tampilan charging mode kita bisa lepaskan dulu kabel data dari ponsel ini selanjutnya kita akan sekaligus melakukan bypass akun Google atau bypass FRP karena biasanya ponsel yang terkunci layarnya juga ada akun Google di dalamnya bisa kita ulangi untuk melepaskan socket baterai atau konektor baterai pada ponsel ini ini sejenak lalu kita pasang lagi kemudian kita akan masuk lagi ke download mode dengan metode test point untuk melakukan bypass FRP bypass akun Google kemudian setelah test point kita lakukan kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydloader 9008 kembali pada device manager kemudian kita kembali ke GSTool Pro nya lagi kita pilih menu reset FRP dulu untuk bypass akun Google nya jika tidak bisa nanti kita pilih lagi menu reset FRP new oke proses bypass FRP sudah berjalan menggunakan aplikasi GSTool Pro tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai tadi di awal faktor reset atau format data untuk menghapus kunci layar sudah kita lakukan dan sudah berhasil sekarang kita melakukan bypass akun Google atau reset FRP dan sudah berhasil juga dengan keterangan all process is done kita bisa lihat ponsel langsung restart dan masuk ke tampilan charging mode kita bisa lepaskan dulu kabel data dari ponselnya langsung kita nyalakan ponsel ini dengan menekan tombol power sampai muncul logo Vivo di layarnya kemudian kita letakkan ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemungkinan nanti akan masuk otomatis ke recovery mode ketika masuk ke recovery mode maka kita akan merestartnya manual dengan tampilan menu pada layar ponselnya ponselnya disini sudah tiga kali ponsel melakukan restart itu wajar jadi normal ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kemudian disini ada tampilan proses wiping data dan ada notifikasi wipe file tidak perlu khawatir kita bisa klik ok saja kemudian disini kita pilih menu wipe user data lagi kalau sudah selesai atau ternyata file lagi tidak masalah kita kembali aja kemudian kita restart ponselnya kita pilih menu restart system dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai tadi ada proses wipe data file baik itu otomatis setelah ponsel ini restart ataupun kita lakukan manual menggunakan menu di recovery mode nya juga ternyata wipe datanya file tidak perlu khawatir sebetulnya kita hanya perlu merestart ponsel ini saja kemudian selanjutnya ponsel akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loading kali ini mungkin bisa memakan waktu bermenit-menit sekitar 3-4 menit atau bahkan lebih lama jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai seperti biasa agar tidak memakan banyak waktu proses loading pada video ini kita percepat saja setelah kurang lebih 3-4 menit proses loadingnya selesai ponsel langsung masuk ke tampilan selama datang dan langsung bisa kita atur sampai ke tampilan menu karena tadi akun google juga sudah kita bypass kita reset FRP nya maka kita bisa melakukan setup secara offline jadi kita mengatur ponsel ini tanpa menghubungkan ke jaringan internet sekarang Vivo Y91 Qualcomm ini sudah bisa masuk ke tampilan menu jadi ada 3 tipe yang sama dengan seri yang sama yaitu PD 1818 yaitu Vivo Y91 Qualcomm Y93 Qualcomm dan Y95 Qualcomm dengan metode format user data format factory ataupun factory reset yang sama menggunakan aplikasi GS Tool Pro terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota